Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungannya. Pada pembelajaran PPKN sekarang, kita akan membahas tentang integrasi nasional dalam bingkai Bineka Tunggal Ika. Oke, yang pertama akan kita bahas, yaitu tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Bineka Tunggal Ika adalah semboyan bagi bangsa Indonesia yang artinya walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Semboyan ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia di tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Selain itu juga, negara Indonesia memiliki alat pemersatu bangsa, diantaranya sebagai berikut. 1. Pancasila 2. Bendera Merah Putih 3. Bahasa Indonesia 4. Lambang Negara 5. Lagu Indonesia Raya Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep integrasi nasional. Integrasi nasional terdiri dari dua kata dasar, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berarti proses membentuk suatu keseluruhan. Nasional berarti bangsa. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Berikut merupakan syarat-syarat integrasi, diantaranya sebagai berikut. 1. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya. 2. Terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. 3. Norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Integrasi nasional sebagai suatu usaha dan proses penyatuan perbedaan yang ada dalam suatu negara diharapkan dapat menciptakan keserasian dan keselarasan secara nasional. Integrasi nasional terbentuk dengan adanya faktor-faktor sebagai pendorong dan penghambat. Berikut merupakan faktor pendorong tercapainya integrasi nasional, diantaranya sebagai berikut. 1. Adanya rasa senasib dan sepenanggungan. 2. Rasa cinta tanah air. 3. Rasa rela berkorban. 4. Adanya jiwa dan semangat gotong royong dan solidaritas. 5. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama. 6. Adanya semangat persatuan dan kesatuan. Berikut merupakan faktor penghambat integrasi nasional, diantaranya sebagai berikut. 1. Kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap kemajemukan bangsa. 2. Kurangnya toleransi antar golongan. 3. Adanya hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang merongrong persatuan dan kesatuan, baik dari dalam maupun luar negeri. 4. Adanya ketidakpuasan terhadap ketidakmerataan hasil pembangunan. Terbentuknya integrasi nasional membutuhkan kerjasama kita semua. Berikut merupakan perilaku yang dibutuhkan agar terbentuk integrasi nasional, antara lain sebagai berikut, yaitu. 1. Menghormati orang lain yang berbeda latar belakang dengan kita. 2. Menghormati pendapat orang lain yang berbeda. 3. Menghormati umat agama lain yang sedang beribadah. 4. Memberikan pertolongan kepada siapa saja yang membutuhkan. Demikian pembahasan materi pembelajaran PPKN tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.